Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita waktu kita uji coba di Hongkong dengan Timnas U22 tahun 2011. Dimana kita berangkat untuk uji coba dengan Hongkong. Dan abis kita tiba disana kita langsung keluar dari hotel jalan-jalan sedikit di kebun untuk mereka jadi relax. Hari kedua kita latihan full semua baik. Hari ketiga kita mau rencana latihan pagi. Tau-tau kita lagi makan pagi. Ada dua pemain dari Papua Mr. T sama Mr. E datang mabuk sekali dua pemain ini. Sudah gak bisa jalan betul-betul mabuk. Alfred bilang ke mereka kamu sama kamu tidak usah latihan pagi. Yuk tidur istirahat sore kita bicara. Oke nah waktu itu Alfred bilang saya suruh telepon Pak Joko tanya gaji mereka. Soalnya Liga Indonesia pasti punya kontrak dan tahu gajinya. Gajinya mereka waktu itu 21 juta. Dan Alfred pikir gini kita pikir gini jangan kasih sanksi atau hukuman ringan. Mereka ketawa gaji 20 juta mereka cuma bayar 1 juta ya gak berat deh. Kita harus kasih dia sanksi yang keras supaya dia rasa. Oke nah sore itu dua pemain tetangga lapangan Coach Alfred saya dan dua pemain ini kumpul di lapangan. Terus Alfred bilang pemain dua yu bikin salah. Yu masih ada kesempatan satu kali. Yu punya dua pilihan. Pilihan pertama itu kamu dapat sanksinya. Kamu terima saksi dan langsung bayar uangnya ke yatim piatu. Ke yayasannya dari bambang pemukas. Kita lupain cerita ini kamu tetap di timnas. Nah misalnya kamu tidak terima atau tidak bayar uang sampai besok pagi. Kamu langsung dicoret. Nah berapa kasih sanksinya? Sanksinya untuk pemain 7 juta waktu itu. Waktu saya bilang 7 juta saya lihat dua pemain ini hampir pingsan. Soalnya selamanya mungkin dia cuma dapat sanksinya 500-11 juta dari klub tapi itu terlalu ringan. Ya akhirnya pemain itu bayar dan tetap sama kita di timnas U22. Ini ceritanya dari TC atau uji coba di Hongkong. Terima kasih telah menonton!